Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Virgoan Shah Salam petani muda dari Lahat Kota Agung Oke teman-teman Yang mana pada kesempatan Kali ini kita ingin mereview Keadaan klon tubuh sari Oke teman-teman yang mana Ini di daerah saya Ya teman-teman Klon tubuh sari itu belum banyak Namun sudah ada Kita Sudah temukan beberapa batang Itu akan kita jadikan penelitian Ya teman-teman Dan akan kita update Terus perkembangannya Seiring dengan prosesnya Itu guna Untuk bisa berbagi kepada teman-teman Dan ini salah satu tubuh sari Di kebunnya Bang Luby Ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Untuk klon tubuh sari ini Ya teman-teman Ini usianya Sekitar Hampir 10 tahun ya teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Kemarin-kemarinnya Ini kita belum tahu Kalau ini jenis kopi tubuh sari Dan di saat kita sudah mengetahui itu Kita lakukan peremajaan Baru di tahun Kemarin ya teman-teman Dan teman-teman Hasilnya di tahun sekarang Dia sudah mengeluarkan bahan baru semua Artinya teman-teman bisa lihat Ini tubuh sari nya berhasil diremajakan Teman-teman bisa lihat ini Semuanya bahan baru semua ya teman-teman Ini hasil remaja kopi klon tubuh sari Dan untuk tahun ini Tuguh sari itu Buahnya ini belum terlalu ya teman-teman Karena kemarinnya kita baru fokus ke peremajaan Dan teman-teman bisa melihat hasilnya nanti Itu di tahun berikut Itu akan kita update seterusnya Kemudian disana ada satu batang lagi ya teman-teman Dan ini baru kita berdayakan ya teman-teman Di kebun saya sudah ada sekitar 500 batang Itu sudah saya lakukan penyambungan Dan usianya itu merata sekitar 2 bulan Oke teman-teman Oke teman-teman Teman-teman untuk batang ini Tuguh sari ini Ini kita tinggal melakukan tahap sortasi ya teman-teman Dan teman-teman juga bisa lihat Ini semuanya sudah hampir jadi Hampir sempurna ya teman-teman Itu mungkin ada satu lagi Kita tinggal melakukan tahap sortasi Namun untuk yang ini kita biarkan terlebih dahulu ya teman-teman Nantinya kita akan melakukan sortasi di batang yang lainnya Disana masih ada satu batang lagi ya teman-teman Oke Simak terus videonya Dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jangan lupa subscribe Oke teman-teman Ini dia Tuguh sari Yang saya bilang Ini penyambungannya cukup tinggi ya teman-teman Dan usianya ini sudah sangat tua ya teman-teman Tuh Teman-teman bisa lihat bonggol utamanya Ini usianya sudah hampir sekitar 10 tahunan ya teman-teman Dan teman-teman bisa lihat Disitu ada Bahan-bahannya ya teman-teman Sudah kita siapkan Dan akan kita lakukan sortasi Dan Perlu teman-teman ketahui Untuk di daerah saya itu Tuguh sari Star duluan Ini merata ya teman-teman Tuh Itu merata Pelan tuguh sari ini Akan star lebih dulu Ini bukan buah selang ya teman-teman Memang disini Proses Pemanenan itu akan segera Dimulai Itu berkisar sekitar satu bulan Ataupun Satu bulan lagi ya teman-teman Oke langsung ya teman-teman Disini kita ada Rekan kita Ini dia Bang Luby Oke teman-teman Kita akan melakukan bimbingan kepada Bang Luby ini Dia akan melakukan sortasi ya teman-teman Oke Proses sortasi kita mulai Oke itu benar Itu kita buang Jadi kita fokuskan ke yang jauh terlebih dahulu Itu ada lagi tuh Bang Luby Ya benar Ini kita perhatikan sortasi dari Bang Luby Oke yang jauh ini semua kita buang semua Tuh Tuh laju Nah itu kita buang Oke gunting Kemudian disana ada lagi yang kecil-kecil ini Jadi posisi yang jauh itu kita buang semua Buang Oke Jadi yang tahap pertama ini kita melakukan pembuangan tunas-tunas cacing terlebih dahulu ya teman-teman Sebelum kita sortasi Sambil memutar-mutar Oke ini dia sudah mulai master ini teman-teman Itu sebentar Itu buang Buang Fokus ke sortasi dan cabang balik Oke disini disini loh Cacing-cacing Itu cacing Cacing-cacing ini Ini kita sebuang juga Oke Kemudian lanjut-lanjut sebelah Cacing-cacing itu buang semua Membuangan tunas-tunas-tunas kecil yang terlebih dahulu Kemudian yang jauh Sebentar Kemudian disitu Sebentar Oke Jika lauk Pembuangan tunas-tunas kecil itu sudah selesai Yang kedua itu sortasi Oke teman-teman berhubung disini Agak tinggi ya teman-teman Jadi sortasinya akan lebih bagus jika dari atas ya teman-teman Oke Oke teman-teman Jadi ini sortasi klon Tugusari Teman-teman bisa lihat Ini Tugusarinya tinggi dan Sudah sangat besar ya teman-teman Sampai ke ujung-ujung Ini dia master kita Itu dimulai dari situ Loh Ujung-ujung situ Yang paling jauh terlebih dahulu Sebentar Yang ujung-ujung Nah itu buang Oke Biar Biar Yang itu biar Kemudian balik ke arah sini Sini-sini Itu Itu buang Itu buang Oke itu buang Kemudian yang ini Ini juga Buang Oke Buang Kita akan melakukan pemeliharaan untuk yang ini ya teman-teman Ini super Jadi kita sudah mendapatkan Satu dua Itu ada lagi Yang jauh Itu yang bawah Baling itu Yang bawah Nah itu Itu buang Oke Jadi penampakannya seperti itu ya teman-teman Itu tunas-tunas cacing kecil Cacing itu Bawah-bawah Ini Yang ditunas aja Tumput tunas aja Oke sudah Kemudian disebelahnya Lihat lagi disebelahnya Itu 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 yang sakit Nah itu sakit Oke Sudah Kemudian disitu ada yang kecil lagi Oke sudah Oke teman-teman Bisa lihat Yang ini sudah kita lakukan Sortasi Ini sebelumnya Emang sudah dilakukan Sortasi ya teman-teman Jadi ini Sortasinya ringan ya Kemudian balik ke arah sini Oke kita balik kesini ya teman-teman Disini ada satu ini Kemudian disitu ada lagi bahan Itu ya Sudah kita pelihara Sudah kita siapkan semua Oke yang pertama Kita akan lakukan pembuangan untuk yang ini Ini kita lihat Kudai Lihat ini posisi aranya balik Balik kesitu Menutupi yang ini Itu kita buang ya Oke Kita tidak Wow Ini kita buang ya teman-teman Tuh Sebentar Itu sudah 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 Kita biarkan terlebih dahulu Sudah Kemudian ke arah sini Disini ada lagi ya Disitu sudah kita siapkan juga Dan disini ada satu Yang aranya balik kesitu Akan menutupi yang itu Ini kita buang Oke Oke Ini juga kita buang ya teman-teman Tidak kita lakukan Oke sudah Kemudian kita lihat lagi Sebentar Itu Awas tangan Awas tangan Itu kita lakukan buang juga Buang Buang Oke itu kita buang Oke kita lanjut lagi ke arah sini Ini kita bisa lihat Yang tadinya itu kosong Kemudian ditutupi oleh yang ini Itu kita biarkan Kemudian disitu juga sudah bagus Aranya sudah bagus Ini kita lakukan buang untuk yang ini Itu akan Disitu aranya teman-teman Oke Ini nampaknya ini Itu kita biarkan terlebih dahulu Itu kita biarkan Itu kita biarkan Kemudian awas tangan Wow disini masih ada dua ya teman-teman Namun dia Membawa buah Jadi untuk sementara kita biarkan terlebih dahulu ya Teman Disini saya ingin memberi satu poin ya Jadi untuk sistem permajaan ya teman-teman Teman-teman Sebenarnya masih bisa memanfaatkan Posisi cabang balik Artinya Misalnya seperti ini ya teman-teman Ini cabang balik Yang lumunya aranya balik kesini Dan teman-teman bisa lihat disini Aranya kekosongannya Dan otomatis teman-teman Masih bisa memanfaatkan cabang balik Dengan secara tidak langsung Di kemudiannya itu baru kita lakukan pemotongan Agar Penurunan tidak secara signifikan Oke teman-teman Untuk yang ini kita biarkan terlebih dahulu Dan kita akan lakukan pemotongan setelah Ini buahnya kita ambil ya teman-teman Itu kita biarkan Oke teman-teman Kita lanjut Lihat arahnya balik Dan dia membawa selang Buah selang Itu kita buang saja ya teman-teman Buang Itu buah selangnya Oke sudah teman-teman Jadi Teman-teman sudah nampak jelas itu Batang-batang utamanya Bunggol utamanya yang disitu Arahnya fokus kesitu Kemudian yang itu fokus kesitu ya teman-teman Itu teman-teman bisa lihat bahannya sudah banyak Satu dua tiga empat Sudah banyak pokoknya Ini saya rasa kita Ini ada satu lagi Oke sudah Kemudian ini nantinya akan kita lakukan pembuangan Setelah buahnya kita ambil ya teman-teman Oke jadi teman-teman sudah bisa lihat Posisi bonggolnya Oke teman-teman Sekian dulu Sortasi Klon Tugusari dari kami Semoga videonya bermanfaat Dan nantikan update-update selanjutnya Dari klon Tugusari ini Oke teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya